KB dan TK Amal Insani mengadakan kegiatan Hubul Quran yang dilaksanakan pada Minggu 21 April 2019 bertempat di Aula Rumah Sakit JIHA. Hubul Quran sendiri merupakan kegiatan standarisasi metode pembelajaran umi di tingkat taman kanak-kanak melalui ujian atau munakosa. Hubul Quran pertama kali dilaksanakan oleh KB dan TK Amal Insani sekangkus menjadi satu-satunya yang pertama kali dilaksanakan di Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh wali murid KB dan TK Amal Insani, pengurus, ustad-ustadah pengajian umi, serta TK-TK di sekitar Yogyakarta pengguna metode umi. Berikan motivasi yang pertama kepada siswa-siswi yang lain, kepada orang tua, dan kepada lembaga-lembaga lain dari KB maupun TK di wilayah Yogyakarta yang menggunakan metode umi agar bisa juga menuntaskan standarisasi yang di lembaga TK ini sehingga bisa melaksanakan kegiatan serupa yaitu Hubul Quran. Kegiatan Hubul Quran diawali dengan membacakan serangkaian surat, dilanjutkan dengan uji publik, serta memberikan pertanyaan terbuka yang diatur secara acak ditujukan kepada siswa yang ditunjuk. Kegiatan Hubul Quran diselenggarakan tak lain agar siswa-siswi dapat menguasai bacaan Al-Quran, mulai dari surat-surat pendek serta doa harian. Anak-anak bisa membaca bacaan Al-Quran, doa-doa, serta surat-surat itu benar sejak dini. Jadi dari maharijul huruf, dari panjang pendek, dari tajwid itu sudah dibenarkan sejak awal. Jadi anak sudah terbiasa membaca tanpa mengejar. Penampilan dari siswa-siswi ini pun mendapatkan apresiasi dari wali murid dan tamu undangan. Di tahun ajaran 2018-2019, KB dan TK Amal Insani meluluskan sebanyak 11 siswanya. Kedepan program ini tak hanya mengajarkan siswa untuk membaca Al-Quran, namun juga dapat memotivasi menghafal ayat demi ayat, memahami, lalu mengamalkan gandungannya secara bertahap. Berharapannya yang pertama bagian dari bentuk pertanggung jawaban lembaga kepada wali muridnya, di mana lembaga yang sudah mengajarkan Al-Quran ini bertanggung jawab penuh bagaimana pembelajarannya, dan itu disampaikan secara langsung kepada wali muridnya yang pertama. Dan manfaat bagi lembaga sendiri juga bagian dari siar, bahwa pembelajaran Al-Quran pada saat dilakukan di lembaga dengan baik, walaupun itu lembaga sekolah, bukan hanya sekedar ngaji seperti biasanya. Melalui acara hubul Quran diharapkan dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran Al-Quran, sekaligus menguji keberanian siswa. Hal ini juga sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kepada orang tua atau wali murid. Ika Anggustiawan, Puspadanta, melaporkan.